Kalo gak pengen yang mahal-mahal, protein dari ikan gurami bisa jadi alternatif kok. Ikan air tawar yang populer ini banyak banget penggemarnya, karena lebih murah dan dagingnya lembut. Ikan air tawar ini juga bisa diolah jadi berbagai masakan. Mau disambel hijau kayak gini? Bisa! Dicampur dengan buah mangga? Beuh, makin mantep! Karena gurami berlabel ikan dengan aroma amis, sebaiknya dinikmati bersama sambal yang segar. Misalnya sambal mangga muda ini, dijamin deh bisa membangkitkan selera makan. Baru deh olah ikannya. Ikan gurami ternyata sudah digemari sejak lama. Dulu sih hanya kalangan kerajaan aja yang boleh menikmati sajian gurami. Lambat laun gurami mulai dibudidayakan secara luas di kalangan masyarakat. Sehingga bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Ikan gurami yang sudah direndam dengan air perasan jeruk, bisa langsung digoreng sampai matang. Beuh, bikin ngiler, Femmes. Apalagi mengandung protein, vitamin A dan B. Dan asam amino yang baik untuk pertumbuhan. Terima kasih telah menonton!